Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki semuanya untuk membahas mengenai keistimewaan bayi yang baru lahir sampai usia 5 tahun menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Di dalam Kitab Primbon Jawa, banyak ditemukan mengenai catatan-catatan leluhur kuno yang membahas mengenai ritual keselamatan untuk perempuan yang sedang hamil, sampai beberapa hal yang bisa dianggap menjadi suatu keistimewaan bagi bayi yang baru dilahirkan. Video ini akan sangat bermanfaat bagi anda yang sedang memiliki bayi berusia 0 sampai 5 tahun, ataupun juga bagi anda yang memiliki rencana untuk menikah dan memiliki anak. Keistimewaan bayi yang baru lahir sampai usia 5 tahun yang pertama, adalah dia memiliki banyak sekali rezeki. Anda pasti pernah menemui seseorang yang berkata bahwa rezeki yang sedang anda terima adalah rezeki anak anda, ataupun tentang pepatah guno yang berkata bahwa banyak anak banyak rezeki. Hal itu juga dikuatkan dengan beberapa ayat yang tertulis di dalam Kitab Suci, di mana salah satunya berbunyi, dan tidak ada satu makhluk melatapun di bumi ini, kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Seorang bayi yang baru lahir hingga usia 5 tahun, diibaratkan seperti ibu bumi yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, namun membutuhkan bantuan orang lain untuk mengolahnya. Oleh sebab itu, jika anda sebagai orang tua namun sedang mengalami kesulitan dalam hal rezeki, maka anda bisa meminjam rezeki dari anak anda. Caranya mudah, yaitu sayangilah anak anda dengan tulus, meski kelihatannya terdengar sangat sepele. Hal ini sangatlah sulit dilakukan, terutama ketika anda sedang dihadapkan dengan stres akibat masalah keuangan. Banyak orang tua yang karena masalah ekonomi menjadi hilang kewarasannya, sehingga tega menyakiti anaknya yang masih kecil, dan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa anak tersebut hanyalah akan menambah beban kehidupan saja. Sikap yang demikian hanyalah akan semakin menutup pintu rezeki anda saja. Di dalam kitab suci kembali disebutkan, bahwa tidak boleh menyakiti apalagi membunuh anak hanya karena takut miskin, karena pada sejatinya Tuhan yang maha kuasalah, yang akan memberi rezeki pada mereka dan juga kepada anda. Keistimewaan bayi yang baru lahir sampai dengan usia 5 tahun yang kedua, adalah sangat terhubung dengan alam semesta dan peciptanya. Orang tua zaman dahulu sangat percaya bahwa bayi yang baru lahir sampai dengan usia 5 tahun, memiliki indera ke-6 yang sangat aktif sehingga dikatakan bisa melihat hantu. Seorang bayi yang masih sangat dini merupakan sesosok manusia yang masih sangat murni. Mereka tidak memiliki batasan ataupun filter yang membuat mereka sangat bisa terkoneksi dengan dunia manusia dan dunia spiritual. Selain perasaan dari sang ibu, seorang bayi juga bisa merasakan fenomena-fenomena alam yang akan terjadi. Misalnya sebelum terjadi gunung meletus atau gempa bumi yang hebat, seorang bayi akan gelisah dan menangis. Orang tua dulu juga pernah berkata, bahwa bayi yang masih kecil memiliki batin yang tembus dengan sang penciptanya, atau dengan kata lain dijaga langsung oleh para malaikat Tuhan. Anda pasti pernah melihat seorang bayi yang tersenyum sendiri ataupun bahagia karena seolah-olah ada yang sedang mengajaknya bermain, banyak yang beranggapan bahwa dia sedang diasuh oleh malaikat penjaganya. Di lain pihak, jika seorang bayi mendapatkan perlakuan kasar ataupun dianiaya oleh orang tuanya, maka pembalasan akan datang dari sang malaikat penjaga. Inilah yang di Jawa sering disebut dengan istilah Seng Momong Oratrimo. Pembalasan tersebut tentunya tidak akan terjadi secara instan begitu saja, melainkan melalui mekanisme karma, bisa berwujud kesialan yang bertubi-tubi, kerezekian yang semakin seret, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, jika Anda sudah berkeluarga dan memiliki anak yang kini sudah dewasa, namun saat ini kerezekian Anda terasa seret bahkan hampir putus asa, cobalah untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah Anda lakukan kepada anak Anda sewaktu bayi. Kemudian keistimewaan bayi yang baru lahir sampai dengan umur lima tahun urutan yang ketiga, adalah merupakan jembatan doa yang sangat ampuh. Bayi dengan segala kepolosan dan kesucian yang dimilikinya, dianggap memiliki tempat dan kedekatan tersendiri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada tertulis dalam kitab suci bahwa apabila Anda entah karena sesuatu hal tidak bisa mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka dekatkanlah diri Anda kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan demikian mereka akan menghantarkan Anda kepada keagungan Tuhan. Oleh sebab itu jika Anda merasa bahwa saat ini sedang sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan, maka dekatilah anak Anda, karena dia akan mendekatkan diri Anda dengan kuasa dan mukjizat Tuhan. Bayi yang baru lahir sampai dengan usia lima tahun juga bisa menjadi jembatan doa Anda kepada Tuhan yang sangat ampuh. Caranya sangatlah mudah, yaitu dengan membisikkan doa permohonan Anda kepada Tuhan di telinga anak Anda ketika sedang tertidur. Hal ini sederhana saja, yaitu apabila anak Anda laki-laki, maka bisikan doa permohonan Anda melalui telinga kanannya, sedangkan jika anak Anda itu seorang perempuan, maka bisikanlah melalui telinga kirinya. Imbangilah doa tersebut dengan ikhtiar dan usaha semaksimal mungkin, dan selanjutnya biarlah Tuhan yang menanganinya. Keistimewaan bayi yang baru lahir sampai dengan usia lima tahun yang keempat atau terakhir, adalah berasal dari tali pusarnya yang sudah lepas. Orang tua zaman dahulu meyakini bahwa tali pusar yang sudah lepas dari si jabang bayi, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita si bayi suatu saat nanti ketika dia dewasa. Caranya adalah meraciknya sebagai obat dengan menyeduhnya dengan air hangat, ataupun bisa juga dengan menggerusnya dan dimasukkan ke dalam kapsul. Hal tersebut juga sudah dibuktikan melalui penelitian modern, di mana dikatakan bahwa tali pusar bayi banyak mengandung sel-sel yang sangat bagus untuk proses regenerasi jaringan dan penyembuhan. Oleh sebab itulah, banyak orang yang menyimpan tali pusar anaknya. Demikianlah video mengenai empat keistimewaan bayi yang baru lahir sampai dengan usia lima tahun. Semoga dapat menjadi manfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga semakin lancar dan berlimpah rezekinya. Amin.